Perayaan Imlek mendatangkan berkah bagi seorang pengrajin miniatur bernama Ulin Nuha yang memiliki Meilin Gallery di kota Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang Imlek, yang dirayakan pada 10 Februari nanti, ia kebanjiran pesanan membuat miniatur beragam bentuk untuk dijadikan cenderamata atau kenang-kenangan. Salah satu yang banyak dipesan adalah miniatur pagoda Pulau Kemaro yang merupakan bangunan bersejarah bukti kehidupan masyarakat Tionghoa di bumi Sriwijaya. Untuk miniatur pagoda ini, Ulin Nuha hanya memberikan bingkai atau kotak melengkapi miniatur pagoda yang ia dapatkan dari rekanan usahanya. Tetapi menjelang Imlek, Ulin juga kebanjiran menerima permintaan membuat miniatur ikon kota Palembang lain seperti jembatan ampera, rumah limas, ataupun berbentuk ikan belida. Untuk menyebut Imlek, hasil karyanya mendapatkan sentuhan warna merah dan emas. Ulin mengaku, pesanan datang dari sejumlah perusahaan dan individu yang ada di luar kota Palembang bahkan terkirim hingga mancanegara untuk dijadikan hadiah saat Imlek nanti. Pemiliki Kalau ini, 900-100. Ini juga ada, sudah terbuat dari antara yang miniatur, yang pas Palembang juga. Karena ini kan di Palembang banyak wisata antara yang ampera, pagoda, ikan belida itu sama rumah limas, rumah adat Palembang. Untuk memasarkan produknya, Ulin melakukan penjualan secara online melalui marketplace dan sebagian diantar langsung ke toko oleh-oleh dan toko cingramata di kota Palembang. Untuk miniatur pagoda dan jembatan ampera yang menjadi produk terlaris, dijual dengan harga mulai dari Rp175.000 tergantung ukuran dan kerumitan pembuatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, Muartagat.